Intro Pemeriksa dampak curah hujan tinggi menyebabkan tanah bagian halaman rumah warga di Kabupaten Karo Amblas Warga pun terancam akan bahaya longsor yang sewaktu-waktu dapat terjadi Warga sangat berharap bantuan dari pemerintah Kabupaten Karo untuk mengantisipasi longsor Salah satunya pembuatan senderang apalagi tepat di bawah jurang terdapat pemukiman penduduk yang terancam terkena longsor Cuaca ekstrim hujan ras dan angin kencang yang menerpa Kabupaten Karo beberapa hari terakhir Menyebabkan tanah bagian halaman rumah warga di kota wisata berastagi mengalami amblas Tanah amblas ini berada tepat di bagian belakang rumah warga dan di bawahnya terdapat beberapa rumah warga padat penduduk Menurut warga dirinya merasa khawatir tanah amblas yang menerjang rumahnya Dikarenakan beberapa hari terakhir curah hujan sangat tinggi Dirinya mengaku sudah melaporkan hal ini kepada pemerintah Kabupaten Karo Dan atas laporan tersebut pemerintah Kabupaten Karo sempat melakukan kunjungan Namun sampai saat ini belum ada tindak lanjut Sembari menunggu adanya bantuan pemilik rumah untuk saat ini tengah membangun bronjongan Atau senderan di lokasi amblasnya tanah Selain menggunakan dana pribadi biaya pembangunan senderan ini Diperoleh dari bantuan warga sekitar Kejadian yang terjadi pada tanggal 12 Januari Tepatnya pukul 4 pagi kalau tidak salah Langsung waktu itu kita laporkan ke Kepling Jadi Kepling kita yang ambil inisiatif menghubungi pihak-pihak yang berkaitan dengan daerah Kak melihat ini kan kondisinya sudah sampai di badan rumah kita nih Kak Kita sebagai yang tinggal di rumah ini seperti apa nih Kak? Sangat khawatir lah apalagi kalau curah hujan tinggi Ya seperti tadi malam lah kan curah hujan sangat tinggi Jadi kita udah was-was gak bisa tidur Terus terang aja gak bisa tidur Sampai terjadi juga tadi malam ada jatuh gitu kan Kami kira rumah kami yang udah jatuh ternyata semen yang jatuh Jadi kami pokoknya gak bisa tidur lah Melihat kemiringan jurang dengan kedalaman mencapai 20 meter ini Warga yang ada di lokasi tentunya saja dibayangi kekhawatiran Akan terjadinya longsor Apalagi tepat di bawah jurang terdapat beberapa rumah yang dihuni warga Yang sewaktu-waktu mengancam keselamatan mereka Untuk itu karena keterbatasan yang dimiliki warga Terutama pendanaan untuk membangun pengamanan Warga kembali meminta adanya perhatian pemerintah daerah Untuk memperhatikan keadaan warganya Dari Karuh, Sumatera Utara, Bayu Pramanah melaporkan Dari Karuh, Sumatera Utara, Bayu Pramanah